Dari Reza Uta Barat, adik Yosua, Jaksa mendapat penjelasan mengapa senjata HS9 milik Yosua diserahkan kakaknya kepada Brigadir Kepala, kepada Riki Rizal. Tak biasanya senjata Yosua diserahkan kepada orang lain. Saksi tahu tidak Pak, al-maklum Yosua itu menjadi ajudannya Ibu Pece itu sejak kapan? Nah, setelah saya yang Bang Yosua itu menjadi ajudan Ibu setelah Pak Sambo jadi Kadipopam, terus itu Pak Abang sempat ikut Bapak itu beberapa minggu, setelah itu baru ikut Ibu Pece. Tapi saya kurang tahu kapan bulannya. Apakah bertempatan atau bersamaan atau hampir bersamaan waktunya penugasan saudara Riki Neka Megelang dengan al-maklum Yosua menjadi ajudannya Pece? Saya kurang tahu kalau itu tidak tahu ya. Kemudian tadi Saksi sempat mengatakan di blokir ya setelah kejadian, itu Saksi mengatakan itu di blokir itu dengan dasar apa? Ada beberapa waktu itu kan saya sempat ada ajudan juga yang saya set nomornya, terus itu mereka juga saya lihat sempat masih memakai profil, profil WhatsApp. Terus setelah kejadian itu, setelah pemakaman saya coba untuk menghubungin, saya lihat, saya chat, checklist, tidak ada profilnya. Saya mengatauin kalau begitu kan biasanya di blokir. Oh, tidak ada profil atau di blokir. Terus itu, dan saya mengechat, hanya centang satu, checklist. Apakah kepada Riki juga saudara pernah coba untuk menghubungi? Pernah. Begitu juga? Begitu juga. Profilnya tidak ada juga? Tidak ada, terus centang satu, checklist. Kalau untuk menghubungi, apakah pernah dicoba untuk panggil? Pernah dicoba untuk panggil, tidak berdering sama sekali. Tidak berdering sama sekali, baik. Kemudian, almarhum Yosua ini kan dibekali senjata ya? Siap. Dibekali senjata. Apakah senjata itu selalu dipegang oleh almarhum? Saya pengetahuan saksi. Sepengetahuan saya, kalau dipegang itu tidak selalu. Kalau memang cuma stand by di rumah, saya tidak tahu abang taruh di mana. Cuma kalau cuma stand by di rumah, tidak pernah dibawa ke mana-mana. Mungkin ditaruh di suatu tempat. Begitu. Apakah saksi mengetahui, pernahkah almarhum ini menyerahkan senjatanya pada orang lain? Tidak pernah. Saya tidak tahu. Setelah saya dipegang abang saja terus. Dikuasai oleh almarhum itu? Ya. Tidak pernah diserahkan kepada orang lain? Saya tidak pernah lihat abang kasih senjatanya. Karena kalau dalam kami di kepolisian, senjata itu adalah istri pertama kami. Begitu ya? Jadi tidak boleh dikasih ke mana-mana. Sepengetahuan saksi, apa yang bisa menyebabkan Yusuf menyerahkan senjatanya? Kurang tahu. Tidak tahu. Bye. selamat menikmati